Al-Fatihah 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 Menyatakan batilnya keadaan mereka ini Dan menjadikan ukurannya adalah Kecintaan di dalam hati orang-orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan diantara manusia Ada orang-orang yang mengambil Tandingan-tandingan selain Allah Saingan-saingan Sembahan-sembahan selain Allah Yang mereka mencintai Sembahan-sembahan tersebut Seperti mencintai Allah Disamakan dengan kecintaan kepada Allah Kemudian Allah Menegaskan batilnya semua ini Dengan firmannya Dan orang-orang yang beriman Kecintaan mereka Sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makna ayat ini Seperti yang diterangkan oleh para ulama Makna yang sahih daripada ayat ini adalah Orang-orang yang beriman Kecintaan mereka Lebih kuat kepada Allah Dibandingkan kecintaan Orang-orang musyrik tersebut Terhadap sembahan-sembahan mereka Selain Allah Tidak akan bisa disamakan Kecintaan orang yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kecintaan apapun Apalagi kecintaan orang-orang Yang melakukan perbuatan syirik Meskipun mereka mengaku Mencintai Allah Oleh karena itu Ma'asyirul muslimin Rahimakumullah Perlu diingat Dan kita ambil faedah penting Dari ayat ini Bahwa Mencintai Allah saja Itu tidak cukup Kalau kecintaan kita Kepada selainnya Masih seimbang Masih ada yang disekutukan Masih ada yang kita samakan Dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang diterangkan oleh para ulama Kecintaan manusia kepada Allah Kecintaan manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak sepenuhnya Tidak mengalahkan kecintaan kepada yang lain Terkadang ini bisa menjadi sebab Banyaknya Penyimpangan-penyimpangan dalam niat manusia Penyimpangan-penyimpangan dalam niat mereka Tidak bisa diikhlaskan Untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Disini banyak terjadi kesyirikan Bahkan kata Ibn Timi Ya Rahimah Allah ta'ala Dalam cinta takut dan berharap Perlu kita ketahui Yang disebut sebagai tiga Tiang utama ibadah Yaitu cinta takut dan berharap Semua ini maknanya Atau kesimpulannya kembali kepada cinta itu sendiri Berharap Mengharapkan keutamaan di sisi Allah Ini merupakan bagian dari cinta kepada Allah Karena pasti kita mengharapkan sesuatu yang Semakin mendekatkan diri kita kepada Cinta kepada Allah Takut dari azab Allah Takut dari kemurkaannya Intinya juga kembali kepada masalah cinta Kita takut karena kita takut jauh dari Allah Takut dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya disini yang perlu kita perhatikan adalah Menyempurnakan dan memurnikan cinta kepada Allah itu Harus kita usahakan Supaya bisa mengalahkan kecintaan kita kepada apapun yang ada di dunia ini Makanya itulah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kita ketahui bersama Sebagai orang yang merasakan kesempurnaan iman Orang yang merasakan manisnya iman Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada tiga perkara barang siapa memilikinya Dia akan merasakan kesempurnaan atau kemanisan iman Yang pertama Dia menjadikan Allah dan Rasulnya Lebih dicintainya daripada selain keduanya Daripada apapun yang ada di dunia ini Makanya kecintaan kita Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala harus ditundukan Oleh karena itu kecintaan kepada Allah harus dibesarkan Usaha untuk memurnikannya Meninggikannya Menjadikan hati kita di dominasi olehnya Ini harus diusahakan sebesar-besarnya Kita harus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepadanya Kita harus mengenal kemaha indahan nama-nama Allah Kesempurnaan sifat-sifatnya Selalu mengingat ni'matnya Agar semakin kita ingat ni'matnya Semakin kita memujinya Yang ini akan menambah kecintaan kita kepadanya Kemudian mengingat Kemaha indahan sifat-sifatnya Kesempurnaan sifat-sifatnya Ini akan menjadikan kita selalu memujinya Yang ini akan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Selalu kita berusaha untuk mengingat ni'matnya Apalagi ni'mat yang berhubungan dengan hidayah Mengenal Islam Mengenal iman Mengenal sunnah Rasulullah s.a.w. Hal-hal ini yang akan menjadikan kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin murni Semakin besar Dan mengalahkan kecintaan kita kepada apapun Dengan cara inilah kita akan bisa menyempurnakan iman Menyempurnakan keikhlasan Menyempurnakan rasa takut Pengharapan dan semua unsur-unsur Yang menopang keimanan lainnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat Dari ceramah singkat ini Dalam upaya perbaikan iman kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjadikan kita istiqamah di atas iman Sampai di akhir hayat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!